Menjaga hati dan pikiran dari rasa dengki merupakan langkah penting dalam menjaga kesehatan emosional dan kebahagiaan pribadi. Berikut ini adalah beberapa tips yang dapat membantu Anda. Sadari emosi dan pikiran negatif, pertama, penting untuk menyadari saat Anda merasakan adanya rasa dengki dalam diri Anda. Mengenali emosi dan pikiran negatif ini adalah langkah awal untuk mengatasinya. Terima perasaan Anda, setelah menyadari rasa dengki, berikan ruang bagi perasaan itu untuk hadir. Terimalah bahwa Anda merasakan dengki, tanpa menyalahkan diri sendiri. Penerimaan ini membantu Anda memahami diri dan meredakan emosi negatif. Merempati dan memaafkan, usahakan untuk melihat situasi dari perspektif orang lain. Cobalah untuk mengerti alasan dibalik tindakan atau keberhasilan orang lain yang mungkin memicu rasa dengki Anda. Praktikan empati terhadap mereka dan berusaha memaafkan, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Fokus pada pencapaian pribadi, alihkan perhatian Anda dari perbandingan dengan orang lain ke pencapaian pribadi Anda sendiri. Tetap fokus pada tujuan dan upaya Anda sendiri, dan buatlah langkah-langkah kecil untuk mencapai kesuksesan tersebut. Bersyukur dan menghargai, bersyukurlah atas apa yang Anda miliki. Fokuskan pikiran Anda pada hal-hal positif dalam hidup Anda dan nikmati momen kecil yang membuat Anda bahagia. Menghargai kebahagiaan dan kesuksesan orang lain dapat membantu mengurangi rasa dengki. Jaga kesehatan emosional, perhatikan kesehatan emosional Anda secara keseluruhan. Luangkan waktu untuk beristirahat, tidur yang cukup, dan lakukan kegiatan yang menyenangkan. Latihan fisik dan meditasi juga bisa membantu meredakan stres dan meningkatkan kesejahteraan mental. Hindari perbandingan sosial media, jaga diri Anda dari terjebak dalam perangkap perbandingan sosial media. Ingatlah bahwa kehidupan yang ditampilkan di media sosial seringkali tidak mencerminkan realitas secara menyeluruh. Jalin hubungan yang positif, membangun hubungan yang positif dengan orang lain dapat membantu mengurangi perasaan dengki. Carilah teman-teman yang dapat memberikan dukungan dan inspirasi, dan hindari lingkungan yang memicu perasaan negatif. Ingatlah bahwa menjaga hati dan pikiran dari rasa dengki adalah proses yang membutuhkan waktu dan kesabaran. Tetap berkomitmen untuk memperbaiki diri dan fokus pada perkembangan pribadi Anda sendiri. Jaga hati dan lidahmu, mengingatkan kita akan pentingnya menjaga sikap dan perkataan kita terhadap orang lain, beberapa hal yang perlu diperhatikan. Pikirkan sebelum berbicara, sebelum mengeluarkan kata-kata, berikanlah diri Anda beberapa detik untuk mempertimbangkan apakah perkataan tersebut akan bermanfaat atau dapat menyakiti orang lain. Hindari ucapan yang bernada negatif, merendahkan, atau memicu konflik. Bersikap rendah hati, tetaplah rendah hati dan jangan membanggakan diri sendiri. Jaga agar sikap dan perkataan Anda tidak terkesan sombong atau merendahkan orang lain. Hormati pendapat dan perasaan orang lain dengan memberikan kesempatan bagi mereka untuk berbicara. Berbicara dengan kebaikan, gunakanlah kata-kata yang baik dan membangun. Beri pujian, dorongan, atau dukungan kepada orang lain. Jaga agar perkataan Anda membawa kebaikan dan menginspirasi orang lain. Hindari gosip, jaga lidah Anda agar tidak terlibat dalam kegiatan gosip. Hindari menyebarkan informasi yang tidak valid atau berpotensi merugikan reputasi orang lain. Berfokuslah pada hal-hal positif dan membangun ketika berbicara dengan orang lain. Dengarkan dengan empati ketika berkomunikasi dengan orang lain. Berikan perhatian penuh dan dengarkan dengan empati. Usahakan untuk memahami sudut pandang mereka sebelum respons. Hal ini akan membantu Anda menghindari kesalahpahaman dan meningkatkan hubungan interpersonal. Kelola emosi dengan bijak, jaga agar emosi Anda tetap terkendali saat berbicara. Hindari mengungkapkan perkataan yang tidak terkontrol saat emosi sedang memuncak. Jika Anda merasa marah atau frustasi, berikan diri waktu untuk tenang sebelum melanjutkan percakapan. Berpikir positif, jaga agar pikiran Anda terjaga dari sikap negatif, kecemburuan, atau prasangka terhadap orang lain. Latih diri Anda untuk berpikir positif dan mencari kebaikan dalam setiap situasi. Hal ini akan membantu Anda menjaga hati dan lidah Anda agar tetap dalam keadaan yang baik. Mengingatkan diri sendiri untuk menjaga hati dan lidah dapat membantu kita menjalin hubungan yang harmonis dengan orang lain. Praktikan kesabaran, pengertian, dan kebaikan dalam setiap interaksi, dan ingatlah bahwa kata-kata memiliki kekuatan besar untuk mempengaruhi orang lain.